bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sabbihi ajma'in amma bu'adu alhamdulillah selamat pagi anak-anak sekalian salam olahraga hari ini kita akan membahas soal PH yang kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya karena memang pembahasan materi untuk PJOK kita sudah selesai di pertemuan sebelumnya jadi hari ini kita akan membahas PH yang sudah anak-anak kerjakan agar lebih pintar dan faham akan materi dan soal yang diberikan juga untuk mempersiapkan nanti ketika melakukan PAT di akhir semester sebelum kita mulai pembelajaran dan pembahasan soal PH hari ini mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai selesai untuk info jika suara ini nanti akan patah-patah atau putus-putus bapak mohon maaf jadi bapak sudah beberapa kali rekaman jika nanti hasilnya putus-putus bapak mohon maaf untuk diberi bukakan pintu maafnya baik kita mulai saja insya Allah semoga suaranya tidak putus-putus nah disini adalah soal PH yang sudah anak-anak kerjakan di pertemuan sebelumnya untuk mempersiapkan waktu kita akan langsung kerjakan dan bahas satu-satu saja baik nomor 1 alat bantu yang dapat digunakan untuk membatu tubuh mengambang antara lain adalah A. jet ski B. rompi pelampung C. plastik balok tentu kalau anak-anak mengikuti penjelasan dan pembelajaran PJUK di waktu-waktu lalu kalian bisa menjawab dengan mudah alias jawabannya adalah rompi pelampung di mana rompi pelampung berfungsi untuk mengangkat bagian tubuh ketika berada di kolam penang karena rompi memiliki atau di dalamnya terdapat udara oksigen yang tentunya oksigen lebih ringan daripada air dan akan mengambang di atas air jet ski bukan tepat plastik balok juga tidak tepat nomor 2 kerjakan yang paling pertama harus dikuasai saat berenang adalah gerakan nah disini gerakan yang awal banget dasar banget untuk anak-anak kuasai atau pelajari terlebih dahulu karena gerakan ini menjadi gerakan penentu kalian bisa berenang atau enggak ya ini jawabannya adalah mengambang mengambang adalah gerakan yang harus pertama kali dikuasai jadi sebelum kita bisa menyelam sebelum kita mengayangkan tangan coba kita sambil belajar untuk mengambang terlebih dahulu agar nanti bisa berlatih atau melakukan gerakan renang lebih mudah karena kita sudah menguasai gerakan di pertama ini nomor 3 berlatih renang tanpa menggunakan alat bantu dapat dilakukan di tentunya ketika kita melakukan pelatihan renang mungkin kita tidak sempat untuk menyewa pelampung menyewa ban atau dan lain sebagainya atau kita lupa membawa milik kita sendiri kita bisa berlatih di pinggir kolam atau di tepian kolam dengan memegang tepian kolam dengan tangan dan kita mencoba mengambang juga mencoba mengayunkan tangan kaki dan juga berusaha mempertahankan ambangan kita di atas jadi dimana saya tidak tepat di tengah kolam apalagi karena kita belum mahir terutama di kolam-kolam yang lebih tidak dangkal atau lebih dalam jadi usahakan kalian ketika tidak memiliki alat bantu seperti pelampung tadi atau rompi kalian bisa berlatih di tepian kolam nomor 4 papan dan simbol peraturan di area kolam renang biasa disebut dengan nah kalau kalian biasa atau pernah mengunjungi kolam renang biasanya ada papan-papan yang seperti ini mungkin tidak sama persis tapi serupa dengan ada beberapa peringatan yang harus kalian waspadai satu sama lain seperti hati-hati kedalaman kolam 4 meter alias sangat dalam hati-hati terpleset karena licin dari orang tua ketika bermain di kolam renang nah disini jawabannya adalah disebut dengan rambu-rambu kolam renang nah disini bisa disebut dengan rambu-rambu kolam renang nomor 5 tujuan larangan berlari-lari di pinggir kolam renang adalah nah ini harus dipahami anak-anak sekalian ketika mengunjungi kolam renang perhatikan peraturan-peraturan yang ada di kolam renang agar tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan misalkan kita sering berlari-lari di pinggir kolam renang karena pinggir kolam renang itu licin nanti kalau kalian terpleset dan jatuh takutnya cidera makanya ada larangan ini ya ini jawabannya adalah agar anak-anak tidak terpleset nanti terpleset cidera dan lain-lain nomor 6 hal yang paling penting untuk dilakukan sebelum renang adalah nah ini sebelum kalian masuk atau turun ke kolam renang ada hal yang harus kalian lakukan ya ini salah satunya yang paling utama adalah melakukan pemanasan ya melakukan pemanasan ini penting karena ketika kita hendak berenang yang berenang akan menggunakan atau menggerakkan bagian otot tulang dan tubuh itu secara banyak jadi dengan melakukan pemanasan otot tulang dan lainnya sudah siap dalam melakukan gerakan banyak tadi jadi kita bisa melakukan pemanasan kalau mandi dengan sabun kalian bisa lakukan sebelum berangkat atau sebelum berenang juga makan dengan lahap bisa dilakukan sebelumnya nomor 7 bagian tubuh yang paling dilatih saat melakukan permainan kesimbangan berjalan di atas kertas berwarna adalah kalau anak-anak melihat mengikuti pembelajaran bapak sebelumnya kita sudah membahas tentang berjalan di atas kertas berwarna dimana disitu tentunya yang namanya berjalan yang paling utama untuk dilatih adalah bagian kaki karena berjalan di atas kertas sedikit melompat satu titik ke titik lainnya maka kaki kita bisa melatihnya lebih utama nomor 8 permainan berbentengan dilakukan secara nah kalau kalian pernah lihat ada yang namanya permainan tradisional yang namanya bentengan kalian bisa melakukan secara beregu karena bentengan membutuhkan dua regu jadi bukan tiga orang juga bukan sendirian tidak bisa dilakukan secara sendirian juga tidak bisa dilakukan secara tiga orang kok tiga orang gak bisa pak karena jumlahnya ganjil kalau dibagi menjadi dua kelompok masa dua lawan satu maka itu tidak adil alias curang maka tidak bisa naik nomor 9 bermain permainan bentengan dapat melatih A ketanggasan dan kecepatan berlari B ketanggasan dan kejedasan C kecepatan berlari dan keseimbangan dari sini lebih tepat lebih tepatnya adalah A karena bentengan itu ketika satu kelompok dan kelompok yang lain saling mengejar dan menangkap untuk mendapatkan poin dari bentengan tersebut maka ketanggasan dalam menghindar juga kecepatan berlari dalam mengejar itu menjadi nilai utama dan juga dapat melatih hal dua hal ini terakhir gerakan yang dilakukan saat bermain lompat tali adalah A melompat dan berlari B mengayun dan melompat C melompat dan berjingkrak jawabannya adalah B mengayunkan tali dengan tangan dan melompat dengan kaki adalah salah satu gerakan yang dilakukan saat bermain lompat tali itu lebih tepat jadi anak-anak bisa pilih yang B selesai di pertemuan sebelumnya untuk pertemuan selanjutnya setelah lebaran nanti insya Allah akan ada pendalaman materi lagi untuk mempersiapkan anak-anak dalam mengikuti PAT di akhir semester baik itu saja yang bisa Bapak sampaikan kita ucapkan doa kakafratul majelis subhanallah ma'abiham dikah terima kasih atas perhatiannya anak-anak salian sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan Bapak Uhar Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.